Pemirsa petugas menemukan satu jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Jenazah ditemukan 30 meter dari titik longsor dan kondisi jasad korban pun sudah tidak utuh. Satu jenazah korban gempa ditemukan saat petugas dari PUPR sedang membersihkan sisa longsoran dengan alat berat di Kampung Cijedil, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Jasad korban ditemukan jarak 30 meter dari titik longsor Cugenang akibat gempa yang mengguncang Cianjur beberapa bulan lalu. Pada saat ditemukan posisi tubuh jasad korban dalam keadaan terlentang dan terlihat bagian bahu dan kaki korban. Petugas dari tim SAR kemudian mengevakuasi jasad korban yang ditemukan sudah tidak utuh dan tidak bisa diketahui jenis kelaminnya. Namun ciri-ciri korban ditemukan menggunakan kemeja lengan panjang berwarna biru donker. Kini jenazah dibawa ke kamar jenazah RSUD Cianjur untuk diidentifikasi. Petugas mengimbau bagi warga yang merasa kehilangan keluarganya akibat gempa Cianjur bisa mendatangi kamar jenazah RSUD Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV